Ya saudara, pelaku begal semakin sadis dan tidak pandang bulu dalam memilih korbannya. Bahkan kali ini pelaku begal di Bekasi, Jawa Barat, menekat menggasak seferamotor milik seorang anggota polisi dan melukai korban dengan senjata tajam. Aibda Edi Santoso. Anggota kepolisian ini menjadi korban begal saat pulang dinas pada selasa dini hari. Korban dibegal di Jalan Raya Kerangan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat saat hendak pulang menuju rumahnya di kawasan Cilengsi, Jonggol, Kebupaten Bogor. Ia dipepet oleh motor berboncengan tiga. Korban diserah dengan senjata tajam. Melihat korban tidak berdaya, para pelaku langsung membawa motor korban dan melarikan diri. Jam 2.15 yang motor yang korban ini dipepet. Jam 2.15 pagi itu ya dini hari ini. Jam 2.15 ya, jam 2.15 motor itu dipepet. Di sini, terus yang satu, dia bertiga, panggungnya itu tiga orang. Kau curit itu tiba-tiba langsung nyabut. Langsung nyabut. Pas waktu disabutnya itu, karena saya tahu cuma wadah-wadah, saya lari ke sini ngambil pedang. Saya ambil pedang lari, korban sudah keletak ke sini, motornya sudah diambil. Polisi masih menyeldiki kasus ini. Menurut saksi mata, kondisi di tempat kejadian perkara memang sangat sepi saat dini hari. Minimnya penerangan dan jarangnya patroli petugas keamanan menjadikan lokasi itu rawan kejahatan. Awang Dermawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.